Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Live Channel Kali ini kita akan membahas tentang teknologi kejelasan buatan di jet tempur seluman Sukhoi Su57 Oke sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut, mengacu pada adopsi Su57 yang akan dibuat secerdas mungkin Ada kabar bahwa Russell Electronics yang merupakan bagian The Holding Rostec Sedang mengembangkan sistem komunikasi berbasis Artificial Intelligence atau AI Kejelasan buatan yang akan memastikan penyandian data dan transfer antarplapom baik di udara maupun di darat Rostec mengungkapkan Sukhoi Su57 nantinya dapat menyediakan transfer datanya menggunakan AI yang menghasilkan transfer noise imun Berdasarkan teknologi kejelasan buatan, mereka telah mengembangkan sistem komunikasi baru untuk pesawat tempur generasi kelima dan berikutnya Teknologi berbasis AI memungkinkan pengkodilan kekebalan, kebisingan melalui penggunaan saluran paralel Ini adalah bungkus dari teknologi Strukturnya mencakup banyak simbol yang saling menyisipkan Sinkronisasi waktu selama transfer, transmisi data secara simultan ke segala arah dan peningkatan jangkauan data yang ditransmisikan Gagasan tentang apa yang disebut pilot kedua di Su57 bukanlah hal baru Sebelumnya, Rusia mengumumkan bahwa Su57 akan memiliki persi tak berawak dan kecerdasan buatan Dan saat itu, mereka mengklaim bahwa sistem komunikasi berbasis AI tengah dalam pengujian Menurut laporan dari United Aircraft Corporation, serangkaian uji coba dipokuskan pada komunikasi di cockpit antara komputer on board, radar dan data yang dibaca Serta antara komputer on board dan pelapom darat Gagasan yang disajikan UAC pada saat itu adalah bahwa dalam penerbangan pesawat dapat memutuskan senjata apa dan kapan menggunakannya jika radar mendeteksi objek musuh di udara Pada bulan Februari lalu, UAC mengatakan bahwa solusi yang dikembangkan adalah tipe terbuka Selain Su57, Su35 juga dijadwalkan menerima peningkatan ini Teknologi AI yang diumumkan diharapkan menjadi bagian dari sistem komunikasi S111 Sistem S111 telah diadopsi pada program Su57 sejak tahun 2017 Meski detail kemampuannya dirahasiakan, tapi sebagai gambaran Perangkat S111 dari awal dirancang untuk menyediakan sistem komunikasi radio Dan pertukaran data yang terenskripsi di antara berbagai pesawat dan juga pusat komando yaitu dengan jangkauan efektif hingga 1500 km Selain diciptakan untuk segmen jet tempur S111 subsistem bersifat modular dan dapat dilengkapi dengan pesawat lain buatan Rusia Termasuk dipasangkan di helikopter Oke, itulah dia pembahasan tentang teknologi kecerdasan buatan di jet tempur seluman Sukhoi Su57 Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata, thank you and bye-bye